seribu belum pernah kita denger konglomerat kita korban sapi 300 belum atau juga kurus unta 300 kambing seribu disembelih dadinya habis dibagiin fakir miskin malaikat memuji manusia kagum bukan main Ibrahim ini kaya berani kalau miskin berani umum kepepet kaya berani sekaliannya membeli hewan unta 300 kambing seribu dikagumi malaikat dipuji manusia timbul sifat manusiawi beliau kalau unta 300 kambing seribu mah kecil jangan unta jangan kambing andai kata saya punya anak sekalipun diperintahkan untuk disembelih akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah itu keluar itu ucapan kenapa? waktu itu beliau belum punya anak jadi ngomongnya enak biasa bahasa kampanye saya mau potong ceritanya setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar ketika Ismail sudah pandai usaha sedang lucu-lucunya anak sebiji mata wayang sedang lucu-lucunya dalam tidurnya beliau melihat perintah turun Ya Ibrahim Uffi bin Uzzerika Ibrahim bayar nazarmu nazar apa saya dulu ngomong apa ingat gak? jangan unta jangan kambing anak pun akan saya sembelih laksanakan omonganmu sembelih anakmu paginya dipikirin ini semalam perintah Allah pebisikan setan kalau bisikan setan jelas amat kalau perintah Allah kebangatan amat anak satu-satunya suruh potong nenek-nenek kenyang tuaan maaf naik bercanda tiga balam berturut-turut turun perintah itu yakinlah Ibrahim ini perintah Allah pagi-pagi Hajar saya bang Ismail sudah mandi? sudah bang kasih pakaian yang bagus mau dibawa kemana bang? mau dibawa kemana bang? kondangan berangkatlah anak dan bapak dilepas pandangan mata sang ibu saat itu Iblis repot kapan dan dimanapun saja kalau ada orang mau taat ada orang mau ibadah Iblis repot gila ini anak sendiri mau dipotong kalau orang tiap orang imannya begini sepi neraka ini harus digagalkan ini harus digagalkan ini harus digagalkan Iblis datang kepada Dabi Ibrahim Ibrahim mau kemana kamu? ke Jabal kurban bukit mau ngapain? nyembeli anak saya kenapa kau semeli? perintah Allah oh jangan Allah mah sentimen sama ini dia gak pengen itu punya keturunan makanya disuruh potong jangan jangan saya mah kasih tau nih kita kan CS ini kalau wa'asa Qur'annya wa'inni lakum minan nasihin saya kasih saran yang bagus jangan-jangan dilaksanakan ini perintah Allah Iblis gak ada urusan sama kamu minggir suami mantap Iblis mikir lagi lewat bininya nih kali ini bisa digagalkan biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya nih bisa nih digoda nih datang Iblis kepada Siti Hajar Hajar kamu tau mau dibawa kemana anakmu sama suamimu gak tau katanya mau kondangan kamu dibawa kemana ada orang kondangan bawa tambang apa pisau anakmu mau disembeli lah kok tegel-tegel itu kok sampai hati jembeli anaknya sendiri katanya perintah Tuhannya Allah perintah Allah perintah Allah Iblis kalau memang ini perintah Allah jangankan cuma anakku Ismail aku ibunya mau ikut disembeli gak ada urusan sama kamu minggir lebih gila dari lakinya nih malah mau ikut minta dipotong sekalian dikira perempuan imbannya lemah malah mantep suami mantep istri mantep tinggal satu harapannya lewat Ismail kecil nih namanya juga anak baru gede nih gampang nih urusan nih datang Iblis kepada Ismail Ismail iya om namanya akrab bener ya om Iblis kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu gak tahu kamu mau disembeli disembeli kok saya bih hati bapak nyembeli saya katanya perintah Allah Tuhanmu itu perintah Allah perintah Allah kalau perintah Allah itu ya Iblis zuhir batin saya siap zuhir batin saya ikhlas kata urusan sama kamu Iblis minggir Iblis mau ngomong lagi Ismail kecil ngambil kerikil idhab iya la'in pergi lakna terkutub kamu itu yang disimbolkan ngelontar itu ya jiah itu simbol permusuhan abadi manusia sama Iblis dimina Iblis kita sambitin sampai pancoran tetap kita musuhin ini kan jamaah haji kita disuduh doang gemes banget ngelontarnya Bismillah Allahu Akbar juger gak ada kerikil sendal luar ngelontar setan selesai haji selesai pulang ke tanah air pulang sampai di Jakarta ditemenin lagi setan itu setan nyengir doang lu kemarin nyamitin gua bohong-bohongan lu sekarang bertemen lagi simbol permusuhan abadi manusia dengan Iblis perintah dilaksanakan Ismail diganti seekor kambing kibas dan baru kerunia lagi seorang putra yang bernama Ishak artinya apa gak pernah rugi orang yang mau berkorban gak pernah rugi orang yang mau berkorban selamat menikmati selamat menikmati